tanpa Alawiyah Bani Alawi mungkin kita tidak tahu apa-apa nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan kita tanpa imam Ubaidillah tanpa Alawiyah Bani Alawi mungkin kita tidak tahu apa-apa sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyah membukukan, mensyarai termasuk Seh Murtado Az-Zabidi yang mensyarai kitab Ikhya Ulamuddin itu ini bukan sekadar ahli fakir, ahli tarikh tapi juga muhadis tentu tahu sanat yang mengkotek, sanat yang mengkotek bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh apakah itu Al-Wuror atau As-Sul-Bahal kita temukan nama-nama itu ada beberapa hal saya itu kurang sependapat dengan beliau kami akan menyampaikan ketidaksepakatan ini kepada beliau bukan berarti kami itu suhul adab kepada beliau ya karena perjalanan ilmu yang memang seperti ini ada beberapa poin yang saya itu kurang sependapat dengan beliau satu, beliau itu menganggap kalau kajian obaidillah bukan putranya Syed Ahmad Al-Muhajir itu fitnah itu satu yang saya atau kami itu keberatkan kedua, menurut pemahaman saya beliau itu menganggap ya ini boleh dikoreksi nanti ya beliau itu menganggap kalau Syed Murtado Az-Zabidi pensyarai kitab Ikhya itu Ba'alwi padahal Syed Murtado Az-Zabidi itu kan bukan Ba'alwi beliau itu Al-Hasani otomatis bukan jalurnya Ba'alwi yang ketiga, beliau menyampaikan kalau tidak ada Ba'alwi tidak ada Imam Ubaidillah yang kata beliau itu warok dan lain sebagainya kita itu tidak tahu apa-apa nah ini saya sangat keberatan dengan statement beliau begitu saya mupas sedikit ya yang pertama, terputusnya Nasab Ubaidillah itu beliau menganggap itu fitnah fitnah tokoh fiktif dan lain sebagainya itu menurut saya kurang tepat kenapa kami atau khususnya itu Kiai Imad punya pendapat Ubaidillah itu tokoh fiktif juga ada kitabnya, itu satu ada datanya yang kedua, beliau juga menyebutkan kitab-kitab yang kitab-kitab Nasab tapi itu internalnya Ba'alwi itu satu yang kedua, Syed Murtado Az-Zabidi bukan Ba'alwi yang ketiga, kalau tidak ada Ba'alwi kita akan tidak tahu apa-apa nah ini yang saya sangat-sangat keberatan kenapa? karena setahu saya itu muaranya Kiai Kiai Gita muara Sanat keilmuannya Kiai Kiai Gita Kiai Kiai NU pada umumnya itu kan jalurnya ya ada memang ada yang ke Ba'alwi memang ada beberapa itu pun presentasinya menurut saya sedikit tapi mayoritas kan Kiai Gita NU nanti Sanat keilmuannya kan ke Sayyid Ahmad Zayi Dahlan itu yang pensarah Alviyah itu Dahlan Alviyah terus yang pensarah Surmiyah terus ada lagi yang ngarang sarahnya Fathul Mungin itu In'anatu Talibin karyanya Sayyid Abu Bakar Sato Adem Yati ya itu kan Kiai NU muaranya ke sana semua nanti bukan ke Ba'alwi kalian itu boleh buka-buka sejarah lah buka-buka kitab Kiai Kiai NU larinya ke sana semua saya lihat ke ilmuannya ada yang ke Ba'alwi kan sekarang-sekarang saja mondok di Yaman kan sekarang-sekarang saja dulu saya kira belum ada yang mondok di Yaman mondoknya kan di Lijas dulu jalurnya itu Sayyid Dahlan baik itu Sayyid Mahfud Termas baik itu Mbah Hasim Sayyid Nawawi Banten hmmm